Grecia Poli Apriani Rahayu melaju ke final nomor ganda putri cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Mereka mengalahkan Lee Sohee Shin Sengchan 21.19 dan 21.17. Di Musashino Forest Port Plaza pada Sabtu 31 Juli 2021 pagi waktu Indonesia Barat, Sohee Sengchan langsung menekan di awal game pertama. Grecia Apriani tertinggal saat interval. Grecia Apriani mengejar seusah interval, mereka meraih 3 poin beruntun. Netting terukur dari Apriani membuat kedudukan menjadi imbang 11-11. Untuk pertama kalinya di game pertama, Grecia Apriani unggul. Pertarungan game pertama berjalan sengit, kejar-mengejar poin Grecia Apriani dengan Sohee Sengchan sampai skor 19-19. Pukulan smash pebulu tangkis Korea Selatan tersebut menyangkut di net, lalu pukulan Apriani yang gagal diantisipasi Sengchan memastikan kemenangan pasangan Indonesia di game pertama 21.19 dalam durasi 37 menit. Laga ketat kembali terjadi pada game kedua. Kejar-kejaran poin Grecia Apriani dengan Sohee Sengchan sampai skor 16-16. Grecia Apriani tak terkejar lagi setelah itu. Grecia Apriani akan melawan pemenang laga Kim Soe Yong, Kong Hee Yong, melawan Chen King Chen, Jiayi Fan di babak final. Indonesia masih mempunyai dua wakil di cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Di nomor tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting melawan tunggal Denmark Anders Antonsen untuk berebut tiket ke semifinal. Sementara di ganda putra, Hendra Setiawan Mohamad Ahsan akan melawan Aaron Chias Sofoyik dalam upaya meraih medali perungguh di Olimpiade Tokyo 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!